Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembelian pengaturan NA plus dan K plus adalah hormon aldosteron Hormon aldosteron merupakan hormon-hormon derivat steroid yang dibentuk di kortex kelenjar anak ginjal atau kortex adrenal zonatomerulosa Hormon ini disekresi oleh kelenjar anak adrenal yang bekerja pada tubulus ginjal untuk meningkatkan absorpsi natrium Retensi natrium mengakibatkan retensi air Perlepasan aldosteron dirangsang oleh perubahan prosentrasi kalium, natrium serum, dan sistem renin angin stensing Jalur yang mempengaruhi sekresi aldosteron terdiri dari 4 jalur Jalur yang pertama yaitu jalur langsung Jalur langsung apabila terjadi penurunan kadar NA dalam darah Maka langsung merangsang kortex adrenal zonatomerulosa untuk menekresi aldosteron Jalur yang kedua yaitu jalur RAAS RAAS merupakan singkatan dari Renin anion stensing aldosteron system Jalur ini terjadi apabila penurunan volume darah Maka akan merangsang sel zonatomerulosa ginjal untuk menekresi renin Renin merupakan enzim dengan protein kecil yang dilepaskan oleh ginjal Bila tekanan arteri turun sangat rendah Renin kemudian akan mengubah anion stensing organ menjadi anion tensin 1 Kemudian diubah menjadi anion tensin 2 Angiotensin 2 merangsang kortex adrenal zonatomerulus untuk menekresi aldosteron Jalur yang ketiga yaitu misal pada saat olahraga menyebabkan stres terhadap tubuh Maka hipotalamus akan menekresi CRH atau kortikotropin releasing hormone CRH sama dengan ACTH yaitu hormon yang mengandungi kortex adrenal CRH dari hipotalamus disekresi ke hipofisis anterior atau adenohipofisis Adenohipofisis kemudian menekresi ACTH atau adenokortikotropin hormone ACTH akan merangsang zonatomerulosa kortex adrenal untuk menekresikan hormon aldosteron Jalur yang terakhir yaitu jalur 4 Ini bersifat menghambat karena terjadi apabila air dalam darah meningkat Atau tekanan darah meningkat sehingga jantung akan menekresikan hormon ANP Singkatan dari Atrial Naterioretic Peptid ANP ini sifatnya menghambat zonatomerulosa kortex adrenal menekresi aldosteron Mekanisme rehin aneotensin aldosteron system atau RAAS Rehinin merupakan enzim dengan protein kecil yang dilepaskan oleh ginjal Bila tekanan arteri turun sangat rendah Menurut Kolbindir pada tahun 2007 Pengeluaran rehinin dapat disebabkan aktivasi sarak simpatis Atau pengaktifannya melalui beta-1 adrenosektor Penurunan tekanan arteri ginjal disebabkan oleh penurunan tekanan sistemik Atau stenois arteri ginjal Dan penurunan asupan garam ketubulus distal Rehinin bekerja secara enzimatik pada protein plasma lain yaitu Angiotensinogen Angiotensinogen ini berfungsi untuk melepaskan peptida asam aminus telur Yaitu Angiotensin 1 Angiotensin 1 memiliki sifat vasokonstriktor yang ringan Tetapi tidak cukup untuk menyebabkan perubahan funksional Yang bermakna dengan fruksi sirkulasi Setelah pembentukan Angiotensin 1 Terdapat asam aminus tambahan yang memecah Angiotensin 1 menjadi Angiotensin 2 Enzim yang mengubah Angiotensin 1 menjadi Angiotensin 2 disebut dengan Angiotensin Converting Enzim Yang disingkat dengan ACE Angiotensin 2 ini merupakan vasokonstriktor kuat yang memiliki efek-efek lain yang juga mempengaruhi sirkulasi Angiotensin 2 memiliki dua pengaruh utama yang dapat meningkatkan tekanan arterial Pengaruh yang pertama adalah vasokonstriksi timbul dengan cepat Vasokonstriksi timbul dengan cepat Terjadi terutama pada arterial dan sedikit lebih lemah pada vena Konstriksi pada arterial akan meningkatkan tahanan kerikera Akibatnya akan meningkatkan tekanan arterial Konstriksi ringan pada vena-vena juga akan meningkatkan aliran balik darah vena ke jantung Sehingga membantu pompa jantung untuk melawan kenaikan tekanan Pengaruh kedua yaitu Angiotensin 2 berfungsi sebagai hormon yang meningkatkan tekanan darah dan volume darah dalam beberapa cara Pengaruh lain Angiotensin 2 adalah perangsangan kelenjaran adrenal Yaitu organ yang terletak di atas ginjal yang mengeksesikan hormon aldosteron Hormon aldosteron bekerja pada tubul sustanavon yang membuat tubulan tersebut menyerap kembali lebih banyak ion atrium atau Na plus dan air Serta meningkatkan volume dan tekanan darah Peningkatan pembentukan Angiotensin 2 membantu mengembalikan tekanan darah dan volume ekstra sel menjadi normal Dengan meningkatkan reabsorpsi natrium dan air dari tubul sustanavon melalui 3 efek utama Yang pertama Angiotensin 2 merangsang sekresi aldosteron yang dapat meningkatkan reabsorpsi natrium Proses tersebut dilakukan dengan cara merangsang pembahan natrium kalium ATPase Pada sisi basa lateral dari membran tubulus kolikantus corticalis Aldosteron juga meningkatkan permeabilitas natrium pada sisi luminal membran Efek yang kedua yaitu Angiotensin 2 mengkonstriksikan arterial pada ginjal Sehingga menurunkan aliran darah yang melalui ginjal Efek yang ketiga yaitu Angiotensin 2 secara langsung merangsang reabsorpsi natrium di tubulus proximal Lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus kolikantus Rangkaian dari seluruh sistem renin Dari seluruh sistem renin sampai menjadi Angiotensin 2 ini Sering disebut dengan Renin Angiotensin Aldosteron System atau RAAS Berikut salah satu kelainan gangguan dari ketidakseimbangan dari hormon aldosteron Yaitu salah satunya sindrom Chasing Sindrom Chasing adalah sepuluan gejala dan tanda klinis Akibat peningkatan kadar glukocorticoid atau kortisol Dalam darah Pada tahun 1932 Harfi Chasing pertama kali melaporkan sindrom ini Dan menyimpulkan bahwa penyebab primar sindrom ini adalah Adenoma hipofisis Sehingga penyakit ini disebut dengan penyakit Chasing atau Chasing Stasis Klasifikasi sindrom Chasing terbagi menjadi dua yaitu Sindrom Chasing tergantung ACTH Dan sindrom Chasing tidak tergantung ACTH Pada tipe sindrom Chasing tergantung ACTH Hipersekresi glukocorticoid dipengaruhi oleh hipersekresi ACTH Hipersekresi kronik ACTH akan menyebabkan hiperplasia zona fasikulata dan zona reticularis konteks adrenal Pada tipe ini ditemukan peninggian kadar hormon adrenal kortikotropik dan kadar glukocorticoid dalam darah Yang termasuk pada sindrom ini adalah Adenoma hipofisis dan sindrom ACTH ectopi Untuk klasifikasi yang kedua yaitu sindrom Chasing tidak tergantung ACTH Pada tipe ini tidak ditemukan adanya pengaruh sekresi ACTH terhadap hipersekresi glukocorticoid Pada tipe ini ditemukan peningkatan kadar glukocorticoid dalam darah Sedangkan kadar ACTH menurun karena mengalami penekanan Yang termasuk dalam sindrom ini adalah tumor adrenal kortikal Hiperplasia adrenal nodular dan iatrogeni Gambaran klinis sindrom Chasing Gejala umum yang bisa ditemukan pada setiap usia adalah obesitas dengan distribusi lemak sentripetal Gejala ini ditandai oleh bentuk wajah yang bulat dan dagu ganda Serta sifat kletorik yang khas dan dapat ditemukan adanya plopuloham Tinggi badan anak memberi kesan perawakan pendek yang menunjukkan adanya retardasi pertumbuhan Tanda ini sudah terjadi lebih dulu daripada gejala obesitas Pada sindrom Chasing yang disebabkan oleh tumor adrenal kortikal Pertumbuhan tinggi badan anak bisa normal atau lebih cepat akibat pelupasan androgen yang meningkat Berikut contoh dari gambaran klinis atau gejala umum yang biasa ditemukan pada penderita sindrom Chasing Sekian presentasi dari saya Terima kasih Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan Terima kasih Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh